Yang sepuluh adalah membuat grafik varian dekomposition, itu adalah untuk jangka panjangnya seperti apa, antara aktual dan expected return dengan kendainya pemilu. Apa pemilikannya adalah, peristiwa pemilu dan jangka panjang itu adalah sebagai informasi, jadi dia itu peristiwa, suatu peristiwa itu pemilu itu, suatu peristiwa mengandung informasi, dan peristiwa itu adalah mengandung informasi, makanya tidak ada pendidikan terhadap peristiwa tersebut. Dan pendidikan itu memiliki apa, adakah pengaruhnya pengilu dari KPRS itu mengandung faktor atau mengandung ekspektif, berpengaruh tidak secara signifikan atau tidak. Dari ini semua itu disimpulkan bahwa hasil minyaknya adalah dari data statistik tersebut, minyaknya dihasilkan adalah positif, makanya itu bisa kita bilang respon pasar reaksi positif. Berarti itu seperti yang saya bilang mulai-mulai itu bahwa pemilu itu peristiwa dan jangka panjang efek itu dianggap sebagai dubious reinvestors. Jadi pemilu dan jangka panjang berpengaruh, tetapi signifikannya akan semakin turun dengan kepanjangnya lag yang kita gunakan. Yang ketiga adalah, ini gajar positif, aktual return mempengaruhi expected return, tapi expected return tidak mempengaruhi aktual return. Ya, sekian informasi. Menurut Anda, aktual return-nya? Aktual return mempengaruhi oleh aktual return itu sendiri, yang membuat dia bergerak naik atau turun. Ini terkira-kira Jokowi yang semua tahu. Jokowi kalau untuk para rekturan itu, Jokowi harus mengeluarkan kebijakan yang pro ke market, Pak. Jadi biar investor lebih percaya lagi dan lebih mau menenang saham di Indonesia. Jadi tergantung dengan kebijakan dari Presiden atau Menterinya, diwakil oleh Menteri Keuangan. Kebijakan-kebijakan dia kan sebagai pro ke dalam. Iya. Nah, ini benar ini ya, Pak? Iya. Ada yang pro, ada yang tidak sih sebenarnya, Pak. Setelah tiga rekan BPM, itu kan menyebabkan dia turun. Ada beberapa kebijakan. Pada saat pelantikan, dia turun sedikit. Pada dia menyusun kabinet, pada saat dia menyusun kabinet, siapa-siapa aja yang menjadi kebahagia, ada beberapa yang kesehatan mengalahkan negatif. Jadi, saham sampai turun. Kemudian, memang hobinya Pak Jokowi adalah perusukan, itu yang buat dia posisinya. Dia naik lagi. Jadi ada peninggungan pekerjaan dari masyarakat pendidikan keras. Kemudian, penanganan becana. Jadi, sigam. Kemudian, begitu dia menaikkan BPM, padahal waktu kampanye kan dia bilang dia tidak pernah menaikkan BPM. Tapi pada saat dia naik, baru setelah BPM, jadi dia naikkan waktu kampanye. Terus, apalagi itu sudah itu pengangkatan Kapolik, One Express, kebijakan anti-narkoba, itu yang makanya tadi kan tergantung kita kebijakan dari yang di luar, apa yang di SDT? Nah, ini kan bergantung pada janji politik. Ada yang disebutkan spesifik dengan janji politik. Janji pemilu janji politik. Masyarakat itu kan ingat, daya ingat masyarakat itu lebih panjang. Nah, jadi persoalan Anda sudah menghitung diri, daya ingat masyarakat, dengan daya ingat terhadap hilang dan hilangnya politik. Nah, soal-soal ini Anda belum ukur. Anda ukurkan itu pada masyarakat dan buat pemimpin yang lain. Jadi, soal-soal bergantung pada daya ingat masyarakat itu. Anda pikir bergantung pada kerajaan juga? Iya. Nah, soal-soal seperti itu kan susah diambal. Tapi saya lihat Anda berani masyarakat ini. Setelah yang bagus. Ini Anda bagus. 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 Ya, sesuatu adalah power yang Anda tidak sebut di sini. The power dari Jokowi. The power dari India, itu power. Kalau mati dari Jokowi itu, the power-nya apa? The power-nya, the power of simplicity kan? The power dari kesegeranan. The power of simplicity. The power of simplicity. The power of simplicity. Waswiya 흑y Kerajaan. Orang yang tampan aja mau melayani R o DPR, itu tampan aja, shupai Christina, kebalik. That pick it up. Who is one? It's a big. Pesokan-pesokan itu anak belum ukur di sini, anak belum ukur dalam perusahaan ini. Selanah anak kekeresterangan, anak belum ukur. Bisa apalagi dia yang lain. Kalau misalnya anak-anak bisa disertai doktornya, kita akan kekeresterangan dari Jokowi. Pesokan politik dan finans. Kalau orang bisa melekat seperti dia di dalam pantai luang masyarakat, luar biasa. Baik. Ya, ini menarik isunya ya. Tapi, sehingga lebih jelas, desain penelitiannya. Ini kan defense tadi namanya. Jadi, Anda memotret, kapan itu yang Anda pakai? Terima kasih. Terima kasih.